Kita bikinin nih resep yang ekonomis, gak pake krim cuma pake susu aja Tapi hasil tetep enak, lembut dan creamy Bisa dimakan polosan atau kalian tambahin pancik chicken di resep kemarin Kentangnya kita siapin 1,2 kilo, terus dikupas dulu kulitnya semua Baru dicelupin ke air, bisa direndam 30 menit Ini biar kentangnya gak cepet berubah warna Dan kita singgirin getah sama kotorannya Kalau kita ini pake cara simple, jadi kentangnya tinggal dipotong-potong aja Terus mau kita rebus Saran pake panci yang gede, terus isi airnya itu pokoknya sampai menutupin kentangnya Ambil tisu kasih minyak, kita oles dulu di bagian atas panci Baru deh dinyalain apinya Kasih garam dikit biar lebih ada rasa Masak sekitar 30 menit, tuh dikasih minyak gak bakal meluber Sama-sama aku mau siap-siap dulu Karena kita mau dinner ala-ala gitu loh di rumah Pulang dari Jepang kulitku tuh agak kering Jadi aku pake yang 7 kali ceramidenya Scarlet Buat memperbaiki skin barrier Dia bisa ningkatin produksi kolagen Jadi kulit lebih kenyal dan glowing Kentangnya udah mateng, terus kita mau becek-becek dulu Kalau kurang empuk, masaknya bisa lebih lama lagi Tambahin butter, kita becek-becek sampai halus Tesinya opsional, bisa yang slice ataupun yang mozzarella itu bakal lebih enak Tambahin susunya dikit-dikit sambil dimasak